Reaksi Pasa Ungu kala Oki Agustina ditalak Gunawan Dwi Cahyo. Kesya Alvaro dapat mandat. Rumah tangga Oki Agustina dan Gunawan Dwi Cahyo kini di ujung tanduk. Mendapati sang ibu bakal cerai untuk kedua kali. Anak sulung Oki, Kesya Alvaro dapat pesan khusus dari ayah kandungnya, Pasa Ungu. Terungkap, Pasa Ungu tak mau ikut campur urusan rumah tangga mantan istrinya itu. Ia cuma berpesan pada Kesya agar jadi sandaran bagi sang ibu di masa sulit. Ayah ngomong, jagain bunda kak, kata Kesya dikutip dari Youtube Mantra Room, Sabtu tanggal 11 November tahun 2023. Karena dia tahu gua udah siap kali untuk ngadepin ini. Jadi udah gak perlu banyak yang harus diomongin lagi dari ayah Pasa, ungkap Kesya. Namun menurutnya, sang ayah memberikan dukungan kepada anak-anaknya. Dia lebih ke support moral aja sih, dan lebih ngobrol seperlunya juga, tandasnya. Bukan cuma tahu bahwa Oki Agustina akan menggugat cerai ke pengadilan agama, Pasa juga sudah lebih dulu dimintai izin oleh Kesya. Ayah tahu, karena sebelum ngambil gugatan ini kan yang pasti ada gesekan-gesekan nih ke ayah. Jadi waktu itu gue sempet ngelepon ayah dulu, beber Kesya. Kesya menyebut bahwa sang ayah memberikan pesan untuknya agar menjaga Oki. Oh ya udah aman kak, yang penting kamu jaga tuh bunda mutu. Udah, kamu kan udah gede. Katanya menirukan ucapan Pasa Ungu. Sementara itu sebelumnya diketahui jika keberadaan Kesya Alfaro membuat Oki Agustina kuat menghadapi masalahnya. Hal tersebut diungkap oleh Oki melalui curhatannya di media sosial. Anak hebat dan kuat yang selalu menjadi penguat dan penenang aku. Anak yang selalu ikhlas dan gak pernah hitungan melakukan apapun terutama untuk bahagiain aku. Alhamdulillah Allah selalu beri kamu kelancaran dan rezeki yang gak pernah putus. Tetaplah jadi anak baik yanak at kesya.alfaro. Ujar Oki Agustina. Dilansir dari akun instagram at okiagustina garis bawah. Jumat tanggal 10 November tahun 2023. Unggahan Oki pun langsung diserbu warganet. Tak terkecuali Adelia Pasa, istri Pasa Ungu. Sub indo by broth3rmax